Intro Gereja merupakan tanda kesatuan manusia dengan Allah serta sarana persatuan seluruh umat Allah semua orang dipanggil untuk bersatu dengan Kristus guna memperoleh keselamatan dalam rangka mewujudkan kehadiran gereja di tengah umat dan mengacu pada himboan tahta suci yang berjudul Eclesia Sante pada tahun 1966 Kardinal Justinus Darmo Juwono uskup keusupan Agung Semarang saat itu mendirikan empat kevikepan yaitu Semarang, Surakarta, Yogyakarta, dan Kedu pada tanggal 7 Oktober 1966 diangkatlah Romo Yohanes Obrus Harjono Patmosaputro sebagai vikaris episkopal pertama kevikepan Semarang inilah hari lahirnya kevikepan Semarang selanjutnya berturut-turut beberapa imam diocesan mengembang tugas sebagai vikep yaitu Romo Harjo Wasito Romo Alexander Joyo Siswoyo Romo Noto Susilo Romo Ignatius Joyo Sewoyo Romo Damasus Duivindio Viriono Romo Harjoyo Romo Laurentius Virio Darmoyo Romo Evaristus Ruski Harto Romo Julius Soekardi Romo Franciscus Soferius Sukendar Wiknyo Sumarto Romo Alusius Gonzaga Luhur Prihadi Romo Antonius Budi Wihandono Dan di tahun 2020 ini di usia kevikepan Semarang yang ke-54 pada tanggal 1 Agustus 2020 diangkatlah Romo Franciscus Safirius Sugiono sebagai vikaris episkopal kevikepan Semarang yang ke-14 jika tahun yang lalu kita bisa bersama-sama merayakan ulang tahun kevikepan dengan Misa Kudus Nan Agung di tahun ini di tengah pandemi COVID-19 sejenak kita syukuri iman yang kita miliki dan pagiupan yang kita hidupi dalam iman pengalaman suka, buka, kegelisahan dan pengharapan yang kita alami akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih tanggung kuat dan tidak putus asa untuk terus melangkah dengan pengharapan sambil mencari cara-cara baru untuk bertahan hidup di mana ada niat di situ ada berkat di mana ada usaha di situ ada karunia di mana ada iman di situ ada pengharapan selamat ulang tahun kevikepan Semarang selamat menikmati